Mosuantian melihat kedua artefak ilahi peringkat 9 di depannya dengan kaget. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Bukan karena Mosuantian belum pernah melihat artefak ilahi sebelumnya. Dia sendiri memiliki artefak ilahi, tetapi dia belum pernah melihat artefak ilahi tingkat 9 yang begitu kuat. Terima, terima kasih, guru. Mosuantian mengucapkan terima kasih dengan bingung. Dia merasa seperti akan mati lemas. Mosuantian tidak percaya bahwa gurunya, yang seumuran dengannya, begitu menakutkan. Bagaimana penatua tamu melakukannya? Bagaimana dia bisa memurnikan dan menempa pada saat yang bersamaan? Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ni Yuan kaget. Bagaimana ini mungkin? Namun Tianhen tidak bisa menahan gemetar. Mereka semua telah melihat penciptaan senjata dengan pikiran, tetapi mereka belum pernah melihat atau bahkan mendengar tentang penciptaan senjata dengan pikiran dan penempaan dengan pikiran pada saat yang bersamaan. Penciptaan senjata dengan pikiran saja sudah cukup untuk mengejutkan mereka. Mo Kingsuan, yang sangat terkejut, akhirnya mengerti mengapa Feng Wuchen memenuhi syarat untuk menjadi tetua tamu menara alkemis ilahi. Tidak ada kemampuan ilahi lain yang seperti ini di seluruh tujuh alam dewa. Tidak mungkin bagi seorang alkemis kaisar ilahi untuk mencapai penciptaan senjata dengan pikiran dan kekuatan jiwa, apalagi menyempurnakan dan menempa pada saat yang sama. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Mo Kingsuan menggelengkan kepalanya dengan linglung seperti boneka. Sebagai alkemis nomor satu di dunia bawah, Mo Kingsuan sangat berprestasi di bidang pemurnian dan penempaan. Dia tahu betapa sulitnya menyempurnakan penciptaan senjata dengan pikiran, dan terlebih lagi, betapa sulitnya menyempurnakan artefak tingkat ilahi. Bahkan alkemis tingkat raja pun merasa kesulitan, tetapi Feng Wuchen, yang hanya seorang alkemis tingkat dewa kaisar, mampu melakukannya pada tingkat yang membuat mereka berada dalam debu. Bahkan seorang lord alkemis pun tidak bisa melakukannya, tapi kaisar ilahi bisa melakukannya dengan mudah. Bagaimana Mo Kingsuan bisa mempercayainya? Keberadaan Feng Wuchen jelas merupakan pertama kalinya Mo Kingsuan melihatnya. Mengingat pemandangan ajaib tadi, semua orang merasa seperti sedang menonton keajaiban. Aku masih punya beberapa hal yang harus diselesaikan. Datanglah ke kuil naga dalam waktu satu bulan. Aku akan membimbingmu dalam mengembangkan teknik tubuhmu. Pada saat itu, kamu harus tinggal di kuil naga untuk jangka waktu tertentu sampai kamu teknik tubuh berhasil, kata Feng Wuchen kepada Mo Suantian. Ia, menguasai, Mo Suantian menjawab dengan hormat. Tetua Agung, terima kasih telah membantuku meramupil. Masih ada beberapa hal yang harus kuurus, jadi aku akan pergi dulu. Feng Wuchen mengucapkan terima kasih sebelum meninggalkan aula. Selamat tinggal, Tuan. Mo Suantian secara pribadi mengantar Feng Wuchen keluar dari aula utama. Melihat sosok Feng Wuchen yang hendak pergi, Mo Suantian berkata dengan bingung, Tuan, dia. Siapa sebenarnya dia? Untuk dapat menempa baju besi artefak ilahi tingkat sembilan dan sepasang sarung tangan dalam sekejap, bahkan kakek pun tidak dapat melakukan itu. Guru masih sangat muda, Mo Suantian tidak dapat lagi membayangkan betapa kuatnya Feng Wuchen. Mi Di, Mi Yuan, dan yang lainnya masih sok. Para petinggi di aula sepertinya tidak bisa bergerak. Setelah beberapa waktu, Mi Di, Mi Yuan, dan yang lainnya akhirnya pulih dari keterkejutannya. Kakek, Tuan sudah pergi, kata Mo Suantian. Mo King Suan sedikit mengangguk. Dia memandang Mi Di dan yang lainnya dan bertanya, Tuan Menara, Tetua Agung, apa wilayah Tetua Tamu? Seorang alkemis kaisar ilahi dapat menempa artefak dengan sebuah pikiran. Artefak ilahi yang tinggi. Kekuatan jiwa kaisar ilahi tidak mungkin melakukan itu. Mendengar hal tersebut, Mi Di tersenyum tak berdaya. Sejujurnya, saya selalu penasaran dengan alam Tetua Tamu. Kadang-kadang, saya bahkan curiga bahwa alam kaisar ilahi hanyalah ilusi. Keadaan jiwa Tetua Tamu telah mencapai alam di luar imajinasi kita. Bahkan jika kekuatan jiwanya tidak mencukupi, dia masih bisa menempa artefak dengan pikirannya, tambah Mi Yuan. Keadaan jiwa, Mo King Suan mengerutkan kening. Seberapa kuatkah keadaan jiwa alkemis kaisar ilahi? Elder Mo, sejujurnya, kami tidak tahu banyak tentang elder tamu. Kami tidak bisa menjawab pertanyaan Anda. Mi Di menggelengkan kepalanya. Mo King Suan menarik nafas dalam-dalam dan mencoba menenangkan dirinya. Tidak mungkin menempas senjata dan menempas senjata pada saat yang bersamaan, tapi Tetua Tamu yang melakukannya. Seolah-olah tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Tetua Tamu. Kami tidak bisa menjelaskannya, kata Mi Jian, mencoba menekan terkejut. Suantian, kamu harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Tidak semua orang bisa menjadi murid Tetua Tamu. Ini adalah kesempatanmu. Tetua Tamu menyukai bakatmu dalam teknik tubuh, Tetua Agung Mi Yuan memperingatkan. Ya, aku tidak akan mengecewakanmu, jawab Mo Suantian dengan hormat. Alkemis jenius nomor satu di Menara Ilahi juga adalah murid Tetua Tamu. Dia adalah kakak seniormu. Mi Ditsenyum tipis. Apa? Kakak Mi adalah kakak seniorku. Mo Suantian membuka mulutnya karena terkejut. Mi Yuan tersenyum. Itu benar. Dia menjadi murid Tetua Tamu belum lama ini. Bagus sekali. Aku akan mencari kakak Mi sekarang. Tidak, kakak senior. Mo Suantian berkata dengan penuh semangat dan berlari keluar aula. Mata Tianer penuh percaya diri dan ketegasan. Itu semua berkat Tetua Tamu. Mo King Suan tersenyum bahagia. Elder Mo, kamu punya banyak hal. Mi Ditsenyum bahagia. Tuan, Anda baru saja memamerkan kahlian Anda dan menerima seorang murid. Apakah Anda mencoba mengikat Sekte Fantasi Taiyi? Swat Embryo bertanya melalui transmisi suara setelah meninggalkan Menara Ilahi. Feng Wu Chen menyeringai. Sekte Fantasi Taiyi adalah kekuatan transcendent di dunia bawah. Mo Suantian adalah alkemis nomor satu di dunia bawah. Dia sangat kuat sehingga aku tidak akan melewatkan kesempatan untuk mengikatnya. Terlebih lagi, Mo Suantian memang jenius dalam hal ini. Keterampilan fisik. Bakatnya yang menakutkan benar-benar menggerakkan hati saya. Dia bisa mencapai level Kaisar Ilahi Bintang 3 meski tidak bisa berkultivasi. Bakatnya memang menakutkan, kata Ember Gleis melalui transmisi suara. Di zaman kuno, memang ada ahli top yang sangat kuat dalam teknik tubuh. Namun, hanya ada sedikit dari mereka, dan bahkan lebih sedikit lagi dari mereka yang mampu berkultivasi ke alam atas. Namun, jika seseorang benar-benar dapat memahami teknik tubuh, maka arti mendalam dari teknik tubuh, pasti akan sangat menakutkan, kata Blut Siter melalui telepati. Benar, mengolah keterampilan fisik itu sangat sulit. Untuk bisa bertahan, kemauan seseorang harus sangat kuat. Tunggu dan lihat saja. Dalam setahun, saya bisa membuat Mo Suantian terlahir kembali, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum. Setelah mengatakan itu, Feng Wu Chen mengeluarkan jimat dan menyuntikkan esensi ilahi ke dalamnya untuk memanggil Tiansha. Tiansha harus membangun kembali tubuhnya, gumam Feng Wu Chen pada dirinya sendiri. Desir. Sesosok tiba-tiba muncul, membuat Feng Wu Chen ketakutan. Melihat siapa orang itu, Feng Wu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Dia berkata dengan kesal, tidak bisakah kamu memamerkan kultifasimu. Anda bisa menakuti orang sampai mati. Itu adalah Tiansha. Monster kecil, apakah kamu benar-benar siap? Menundukan api ilahi sangatlah berbahaya, tanya Tiansha. Ya, saya siap. Saya bisa berangkat ke kolam darah guntur kapan saja untuk menaklukkan api jiwa alien pemurni dunia. Feng Wu Chen berkata dengan percaya diri. 1962. Sudahkah Anda menyiapkan bahan untuk memadamkan api ilahi? Heavensha bertanya sambil melihat Feng Wu Chen yang percaya diri. Aku sudah menyempurnakan armor atribut es yang dapat menekan api ilahi. Terlebih lagi, itu terbuat dari bahan kuno yang sangat dingin. Seharusnya tidak ada masalah dalam menekan api ilahi. Saya sudah menyiapkan 13 batang rumput panah es wangi surgawi dan ramuan berharga lainnya yang sangat dingin untuk menyiapkan formasi. Saya juga menemukan beberapa harta karun yang sangat dingin dari sejumlah besar harta karun yang saya tukarkan dari cincin spasial. Ketika saatnya tiba, saya akan menggabungkannya ke dalam formasi penindasan. Ini seharusnya cukup efektif. Meskipun api ilahi saya berada di peringkat ketiga, dalam keadaan di mana api jiwa eksotis pembersi dunia ditekan, api hitam saya seharusnya efektif. Bersama dengan kekuatan setingkat rajamu, Heavensha, seharusnya tidak ada masalah. Kata-kata Feng Wu Chen sangat nyaring. Wajahnya dipenuhi dengan senyuman gembira, dan dia dipenuhi rasa percaya diri. Bagaimana itu? Apakah Anda masih kekurangan bahan? Feng Wu Chen memandang surga Sa dan bertanya. Itu sudah cukup. Surga Sa mengangguk. Sangat bagus. Kalau begitu, ayo berangkat. Feng Wu Chen berkata dengan penuh semangat. Dia terlihat sangat bersemangat. Heavensha memandang Feng Wu Chen dan bertanya, Monster kecil, mengapa kamu begitu percaya padaku? Eh, siapa yang tahu? Feng Wu Chen tercengang pada awalnya. Lalu, dia mengerucutkan bibirnya. Anak ini, memberikan perasaan yang sangat berbeda. Sudut mulut Heavensha sedikit melengkung. Surga Sa, momong-momong, setelah kamu memperbaiki tubuhmu, kamu menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Aku bahkan tidak tahu kapan aku akan mencapai tingkat penguasa, puji Feng Wu Chen sambil mengeluarkan peta dan mempelajarinya. Itu dengan hati-hati. Surga Sa tidak berbicara. Dia terus memandang Feng Wu Chen dan berpikir, Aku telah melihat begitu banyak junior berbakat, tapi aku belum pernah melihat orang yang seistimewa monster kecil ini. Desir. Heavensha meletakkan tangannya di bahu Feng Wu Chen. Lalu, dia menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Kolam darah petir berada di dunia dewa utama. Dengan basis budidaya Heavensha, dia bisa mencapai kolam darah petir dalam sekejap mata. Kolam darah petir terletak di sebelah timur Master Godworld. Itu adalah tempat yang gelap dan menakutkan. Tian Sa membawa Feng Wu Chen bersamanya dan muncul dalam sekejap. Aura yang sangat dingin dan menakutkan menyapu, memberikan perasaan kematian. Berdengung. Guntur yang teredam bergemuruh terus-menerus dari awan petir yang besar, seperti genderang tentara, megah dan megah. Kita sudah sampai, kolam darah tidak jauh di depan, Tian Sa mengerutkan kening. Bahkan sebagai seorang overgod, mau tak mau dia menjadi sedikit tegas. Aura yang menakutkan. Apakah ini kekuatan petir? Feng Wu Chen bertanya dengan cemberut. Dia sangat terkejut saat melihat awan gelap di depannya. Benar, itu adalah kekuatan atribut petir. Selain itu, itu adalah kekuatan atribut petir murni yang dikembangkan oleh langit dan bumi. Ini sangat menakutkan. Tian Sa mengerutkan kening. Sebenarnya ada tempat yang sangat menakutkan di dunia dewa utama. Energi yang disebabkan oleh petir sangatlah ganas. Guru, Anda harus berhati-hati. Embryo pedang mengirimkan suaranya karena terkejut. Mengapa tidak ada orang yang datang ke sini untuk berkultivasi dengan energi murni yang berasal dari petir? Seharusnya ada cukup banyak overgod di tujuh dunia dewa. Mengapa mereka tidak menggunakan energi ini untuk bercocok tanam? Feng Wu Chen balik bertanya. Feng Wu Chen sama sekali tidak melihat siapapun di dekatnya. Karena setiap orang yang datang akan mati, kata Tian Sa acuh tak acuh. Setiap orang yang datang akan mati. Feng Wu Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya saat dia berkeringat dingin. Setiap orang yang datang akan mati. Seberapa mengerikankah genangan darah yang menyambar itu? Itu benar. Energi yang disebabkan oleh petir dari kolam petir dapat muncul kapan saja. Hal yang paling menakutkan adalah badai petir. Bahkan para overgod sangat waspada terhadapnya. Saya ingin datang ke sini untuk berkultivasi di masa lalu, tetapi saya menemui badai petir dan hampir berubah menjadi abu. Kamu mungkin satu-satunya di antara tujuh dunia dewa yang berani datang ke sini, kata Tian Sa dengan sungguh-sungguh. Justru karena itulah dia berulang kali bertanya kepada Feng Wu Chen apakah dia siap. Tak heran jika tidak ada yang berani menginjakan kaki di tempat mengerikan itu. Melihat genangan darah di depannya, Feng Wu Chen sebenarnya merasa terkejut. Rasa takut muncul di lubuk hatinya. Perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Kolam darah yang menyambar benar-benar menakutkan. Benar-benar membuatku merasa takut, pikir Feng Wu Chen dalam hati. Seolah-olah dia dapat melihat Feng Wu Chen terkejut, Tian Sa tertawa dan berkata, monster kecil, belum terlambat untuk menyesal sekarang. Genangan darah petir sangat menakutkan. Kita hanya berada di tepian. Jika kita benar-benar pergi masuk, kita akan berubah menjadi abu jika kita tidak hati-hati. Feng Wu Chen, apa yang kamu takutkan? Anda telah melalui begitu banyak situasi hidup dan mati selama bertahun-tahun. Mengapa Anda takut dengan genangan darah yang menyambar ini? Karena kita sudah sampai di sini, bagaimana kita bisa kembali dengan tangan kosong? Apalagi semuanya sudah dipersiapkan. Saya tidak akan pergi sampai saya mendapatkan api jiwa eksotis yang memurnikan dunia. Feng Wu Chen mengertakkan gigi dan mengepalkan tinjunya. Matanya berkedip-kedip dengan ganas. Api jiwa eksotis pemurni dunia berada di peringkat kedua dalam daftar api ilahi. Itu cukup bagiku untuk menerobos ke alam dewa pencarian. Aku harus mendapatkannya. Feng Wu Chen berpikir dalam hati. Tekad yang kuat muncul di hatinya. Anak baik. Ketakutan di matanya hilang. Tian Sa berpikir dalam hati. Dia telah mengamati perubahan Feng Wu Chen. Aku harus mendapatkan api jiwa eksotis yang memurnikan dunia. Feng Wu Chen mengertakkan gigi dan melangkah maju. Melihat Feng Wu Chen, yang tidak menyerah bahkan saat menghadapi kematian, Tian Sa menyeringai dan mengikutinya. Feng Wu Chen dan Tian Sa dengan hati-hati mendekati genangan darah yang menyambar. Semakin dekat mereka, semakin menakutkan energi atribut petirnya. Apakah ini genangan darah yang menyambar? Feng Wu Chen tercengang. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Beberapa menit kemudian, Feng Wu Chen dan Tian Sa tiba di tepi genangan darah. Kolam darah besar itu menggelegak seperti darah mendidih. Di bawah naungan awan guntur yang gelap, genangan darah itu sangat aneh dan misterius. Petir dan genangan darah berpotongan. Seluruh ruang kumpulan darah dipenuhi dengan energi yang menakutkan. Itu adalah pemandangan yang menakutkan. Melihatnya dengan mata telanjang saja sudah membuat jantung seseorang berdebar kencang. Apakah kamu takut? Tian Sa melirik Feng Wu Chen dan bertanya. Sejujurnya, saya sangat takut. Namun, saya juga sangat bersemangat. Feng Wu Chen menyeringai. Dia mencoba yang terbaik untuk menekan rasa takutnya terhadap energi ini. Bahkan Tian Sa pun takut akan hal itu. Akan aneh jika Feng Wu Chen tidak takut. Aku tidak bisa merasakan aura api ilahi sama sekali. Api hitamnya juga tidak bereaksi. Feng Wu Chen mengerutkan kening. Seluruh kumpulan darah petir ditutupi oleh energi atribut petir. Dia tidak bisa merasakan aura lain sama sekali. Tidak bisa merasakan aura api ilahi tidak diragukan lagi telah meningkatkan kesulitannya. Hanya berdasarkan tanda di peta, yang ditinggalkan dari era yang tidak diketahui, siapa yang bisa menjamin bahwa api ilahi masih ada di sini. Ledakan, ledakan, ledakan. Awan guntur di atas genangan darah tiba-tiba mengeluarkan suara yang memekatkan telinga. Tampaknya itu menghasilkan kekuatan petir yang menakutkan. Energi atribut petir berkumpul dengan cepat. Feng Wu Chen mengerutkan kening. Matanya dipenuhi ketakutan. Ini buruk. Begitu badai awan guntur muncul, kamu dan aku akan berubah menjadi abu. Kita harus segera meninggalkan genangan darah. Tian Sa berkata dengan sungguh-sungguh. Mata tuannya berkilat ketakutan. Bayangan diserang oleh badai awan petir muncul di benaknya. 1963. Heaven Sa takut akan badai petir. Dia tidak bisa menghilangkan bayangan di hatinya. Monster kecil, jangan hanya berdiri di sana. Pergilah jika kamu tidak ingin mati. Teriak surga Sa. Namun, ketika Heaven Sa berpindah beberapa meter, dia menyadari bahwa Feng Wu Chen masih berdiri di tempatnya. Feng Wu Chen tidak takut saat dia melihat awan petir di langit. Badai petir akan segera muncul. Bahkan aku tidak dapat menahan kekuatan yang begitu menakutkan. Apakah kamu memiliki keinginan mati? Melihat Feng Wu Chen tidak bergerak, Heaven Sa tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahinya. Seberapa sering badai petir muncul? Feng Wu Chen bertanya pada surga Sa. Sekitar enam jam? Jawab Heaven Sa. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan Feng Wu Chen. Bahkan ahli tingkat raja pun tidak dapat menahan badai petir yang begitu mengerikan. Mengapa kolam darah petir tidak rusak? Pernahkah kamu memikirkan hal ini? Feng Wu Chen bertanya. Wajah Heaven Sa berubah saat mendengar ini. Dia baru menyadari masalahnya. Memang itulah yang terjadi. Meskipun kolam darah petir sangat berbahaya dan akan membentuk badai petir setiap enam jam, kolam darah tersebut belum hancur setelah bertahun-tahun. Bagaimana kekuatan mengerikan seperti itu tidak merusak kumpulan darah? Kolam darah petir tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Kekuatan mengerikan seperti itu tidak mungkin tidak rusak. Apa yang sedang terjadi? Surga Sa mengerutkan kening. Heaven Sa melirik Feng Wu Chen dan berpikir, anak ini sangat jeli. Saya tidak menyadarinya sama sekali. Fakta bahwa kolam darah petir tidak rusak tidak berarti apa-apa. Siapa yang tahu berapa banyak ahli top dari tujuh dunia dewa yang telah gugur di sini. Jika kita tidak pergi sekarang, kita semua akan dimusnahkan. Desak surga Sa. Namun, tampaknya kekuatan ini tidak mampu menghancurkan kolam darah petir. Kalau tidak, kumpulan darah itu pasti sudah lama hilang. Gumam Feng Wu Chen sambil mengerutkan kening. Feng Wu Chen berjalan ke sisi genangan darah dan mengambil sebagian darahnya. Dia membawanya ke hidungnya dan mengendusnya. Bocah ini, wajah Heaven Sa berkedut. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Kilat menyambar dan guntur bergemuruh di awan petir. Kekuatan atribut petir menjadi semakin menakutkan. Seluruh lightning blood pool bergetar. Kekosongan itu runtuh. Badai petir akan meletus kapan saja. Bocah nakal, cepat pergi. Apakah kamu sedang mencari kematian? Melihat badai petir akan segera turun. Iblis surga meraum dengan cemas. Tian Sa, pasti ada harta karun di kolam darah. Air di genangan darah bukanlah darah, melainkan air bersih. Itu pasti cahaya dari sesuatu. Ki di dalam air sangat kuat. Feng Wu Chen berkata dengan acuh tak acuh. Kamu masih berminat untuk mempedulikan hal ini di saat seperti ini. Cepat evakuasi genangan darah. Belum terlambat untuk mempelajarinya setelah badai petir. Tian Sa berteriak dengan marah. Dia sangat marah hingga ingin menamparkan Feng Wu Chen sampai mati. Tian Sa sangat menyesal membawa Feng Wu Chen kemari. Tuan, mungkinkah itu adalah api ilahi? Embryo pedang bertanya. Tidak, ini bukan aura api ilahi. Saya tidak tahu apa sebenarnya itu. Singkatnya, aura ini membuat saya merasa sangat tidak nyaman. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Gemuruh. Berdengung. Badai petir yang telah berkumpul sejak lama tiba-tiba mengeluarkan suara guntur yang menggemparkan bumi. Seolah-olah seluruh kehampaan itu bergetar. Segera setelah itu, ribuan petir yang mengerikan menyambar pada saat yang bersamaan. Pemandangan itu spektakuler dan mengejutkan secara visual. Apakah ini badai petir? Feng Wu Chen membelalak ngeri. Dia belum pernah melihat pemandangan mengerikan seperti ini sebelumnya. Bocah busuk. Aku akan mematahkan kakimu. Tian Sa memarahi dengan marah. Dia segera melesat keluar dan menarik Feng Wu Chen pergi. Hah, ungu. Saat dia terbang, Feng Wu Chen tiba-tiba menyadari bahwa genangan darah perlahan berubah menjadi ungu. Boom, boom, boom. Petir yang mengerikan menyambar dengan ganas. Suara guntur yang memekakkan telinga terus terdengar. Aura destruktifnya sungguh menakjubkan. Siapapun yang melihat pemandangan mengerikan seperti itu pasti akan ketakutan. Untungnya, kecepatan Tian Sa cukup cepat. Saat petir yang mengerikan menyambar, dia telah membawa Feng Wu Chen keluar dari kolam darah guntur. Anak nakal, jika kamu ingin mati, jangan menyeretku bersamamu. Tian Sa memarahi dengan marah sambil menatap tajam ke arah Feng Wu Chen. Tian Sa, cepat lihat. Kolam darah guntur tidak rusak sama sekali. Feng Wu Chen buru-buru berkata sambil melihat ke arah genangan darah. Tian Sa menoleh untuk melihat dan terkejut. Dia berkata dengan tidak percaya, bagaimana ini mungkin? Semua energi petir lenyap saat jatuh. Apa yang sedang terjadi? Ada aura yang sangat menakutkan di genangan darah. Hilangnya petir mungkin terkait dengan aura ini. Feng Wu Chen menebak. Apakah itu api ilahi? Tian Sa bertanya. Tidak, rasanya seperti aura makhluk hidup. Feng Wu Chen berkata dengan ringan. Binatang ganas. Tian Sa bertanya lagi. Kamu tetap di sini. Aku akan pergi dan melihat. Jika badai petir hilang, aku khawatir aku tidak akan bisa melihat apapun. Kata Feng Wu Chen. Sebelum dia selesai berbicara, dia ditembak seperti kilat. Hai, bocah busuk. Tian Sa sangat marah hingga dia hampir memuntahkan tiga liter darah. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Anak nakal ini. Jika kamu keluar hidup-hidup, aku akan mematahkan kaki anjingmu. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung. Berdengung. Pada saat ini, badai petir masih menyambar ribuan sambaran petir yang menakutkan. Sepertinya itu tidak akan berhenti sampai menghancurkan tander blood pool. Feng Wu Chen melesat seperti sambaran petir, membuat Tian Sa gemetar ketakutan. Aneh, mengapa kilatan petir tidak menyerang bocah ini? Tian Sa tercengang saat melihat Feng Wu Chen terbang ke tengah genangan darah. Petir itu tidak menyerang Feng Wu Chen sama sekali. Ini tidak mungkin. Saat saya menghadapi badai petir, petir hanya digunakan untuk menyambar orang. Tian Sa mengerutkan kening sambil menatap Feng Wu Chen. Apa? Sesaat kemudian, wajah lama Tian Sa berubah drastis. Dia menjadi sangat terkejut dan berkata tak percaya, petir benar-benar menembus bocah ini dan terserap. Tidak, bocah ini tidak bisa menahan kekuatan mengerikan seperti itu. Begitu dia menyerapnya, dia pasti akan meledak dan mati. Dia juga tidak menggunakan kekuatan apapun untuk melawan. Mengapa petir menembus tubuhnya dan tidak melukainya? Tian Sa bingung. Feng Wu Chen memiliki nafas Dewa Naga dan dapat mengabaikan serangan unsur apapun. Nafas Dewa Naga itu unik. Bahkan umat Dewa Naga pun tidak memilikinya. Hanya Feng Wu Chen yang memilikinya. Saat semua kekuatan petir menyambar genangan darah, kekuatannya menghilang dalam sekejap. Meski kekuatan penghancurnya sangat menakutkan, namun tidak merusak genangan darah sama sekali. Terlebih lagi, air di genangan darah tidak bergerak sama sekali. Apa yang bisa memakan kekuatan sebesar itu? Mengapa air darah asli dari kolam darah berubah menjadi ungu? Perubahan pada kumpulan darah tidak menyebabkan perubahan apapun pada auranya. Jika saya tidak dekat, saya tidak akan bisa merasakan aura yang meresahkan itu. Feng Wu Chen melihat kegenangan darah dan bingung. Bahkan jika dia berada di atas genangan darah, dia tidak dapat melihat apapun. Semuanya sangat misterius dan aneh. 1964 Misteri dan keanehan kolam darah petir menggelitik rasa penasaran Feng Wu Chen. Feng Wu Chen penasaran dengan apa yang ada di genangan darah. Feng Wu Chen bergumam pada dirinya sendiri, kolam darah menyerap energi elemen petir untuk waktu yang lama. Sama seperti bagaimana manusia mengolah dan menyerap energi elemen petir. Siapa yang tahu sudah berapa tahun keberadaannya? Jelas tidak sederhana. Feng Wu Chen menatap awan petir dan menatap ketakutan di hatinya. Dia bergumam, energi petir ini sangat murni dan menakutkan. Meskipun saya dapat mengabaikan energi unsur, saya masih diliputi rasa takut. Sayang sekali saya tidak memiliki energi petir. Jika tidak, tingkat kultivasi saya pasti akan meningkat sangat luar biasa jika saya berkultivasi dalam badai petir. Tuan, jangan sia-siakan energi dalam jumlah besar. Biarkan batu giok kuno menyerapnya dan Anda dapat menyimpan banyak harta, kata roh senjata baju besikirin. Itulah yang kupikirkan, Feng Wu Chen menyeringai dan segera mengeluarkan batu giok kuno dari cincin penyimpanannya dan melemparkannya ke udara. Serap energi murni ini dan isi seluruh batu giok kuno, kata Feng Wu Chen bersemangat. Batu giok kuno tiba-tiba bersinar dengan cahaya kemasan dan menyerap energi petir di awan petir. Feng Wu Chen berada di tengah badai petir. Dia tidak terluka meskipun ada ribuan sambaran petir. Tian Sa tercengang saat itu juga. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Sebagai dewa guru, Tian Sa tidak bisa menjelaskan pemandangan aneh ini sama sekali. Bocah busuk ini benar-benar bisa mengabaikan kekuatan petir yang begitu mengerikan. Tian Sa kaget dan terpana. Jauh di langit, Feng Wu Chen mengamati perubahan di kolam darah petir dengan cermat. Badai petir terus melanda tetapi genangan darah tidak bergerak sama sekali. Itu terus menyerap energi yang menakutkan. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, energi petir dalam badai petir secara bertahap melemah. Sambaran petir semakin sedikit. Pada akhirnya, energi mengerikan itu menghilang. Frum-frum. Guntur dari awan petir terus berlanjut dan energi petir di udara masih menakutkan. Kekuatan badai petir berangsur-angsur menghilang dan warna genangan darah perlahan berubah menjadi merah darah. Sepertinya ada sesuatu yang benar-benar menyerap energi petir, Feng Wu Chen menyeringai dan berkata dengan pasti. Desir. Ketika badai petir menghilang, emanasi surga segera muncul. Dia memandang Feng Wu Chen seolah-olah sedang melihat monster. Bocah bau, bagaimana kamu menghindari serangan petir? Tian Sa bertanya dengan kaget, seolah dia tidak sabar untuk mengetahuinya. Feng Wu Chen mengangkat bahu dan menjawab, selain api ilahi, serangan elemen apapun tidak berpengaruh pada saya. Tidak ada serangan elemental yang berpengaruh. Mata Skyfin membelalak. Tian Sa, aku memperhatikan beberapa perubahan. Saat badai petir muncul, genangan darah berubah menjadi ungu. Setelah badai menghilang, warnanya kembali ke warna merah aslinya. Artinya, ada sesuatu yang mengerikan yang menyerap kekuatan guntur, seperti bagaimana kita manusia berkultivasi, kata Feng Wu Chen dengan sungguh-sungguh. Apakah kamu berencana untuk turun dan melihat-lihat? Tian Sa bertanya dengan cemberut. Turun dan periksa situasinya. Kumpulan darahnya terlalu besar. Saya perlu waktu untuk menyiapkan formasi. Meskipun saya tidak tahu apakah api ilahi juga ada di dalam genangan darah, setidaknya formasi tersebut dapat menekan benda ini yang menyerap petir. Feng Wu Chen menyeringai. Wajah lama emanasi surga bergetar hebat. Dia berharap bisa mencabik-cabik Feng Wu Chen. Kolam darah itu misterius dan menakutkan. Tidak ada yang tahu apa isinya. Seperti kata pepatah, ketakutan datang dari hal yang tidak diketahui. Meskipun Tian Sa memiliki kultivasi tingkat raja, dia masih takut dengan kumpulan darah. Sekarang Feng Wu Chen ingin dia turun dan melihat-lihat, perasaan tidak nyaman yang kuat muncul di lubuk hati Tian Sa. Melihat awan petir, Feng Wu Chen melanjutkan, ada kekuatan guntur yang begitu menakutkan di atas genangan darah. Saya harus memanfaatkannya dengan baik. Untungnya, saya menyiapkan banyak bahan. Jika tidak, tidak akan cukup untuk bahan seperti itu. Genangan darah yang sangat besar. Dengan itu, Feng Wu Chen segera memadatkan lebih dari 10 klon jiwa primordial. Mereka dengan cepat menyebar ke segala arah genangan darah dan mengatur material sesuai dengan posisi formasi. Tian Sa, cepat turun. Suara desakan Feng Wu Chen terdengar. Beraninya kamu, dasar bocah hina. Bagaimanapun juga, aku adalah pembunuh dewa. Beraninya kamu memberiku tugas berbahaya seperti itu. Wajah tua Tian Sa sangat suram. Tian Sa, jangan bilang kamu takut. Suara Feng Wu Chen terdengar lagi. Diam. Tian Sa berteriak dengan marah pada Feng Wu Chen dan menatap Feng Wu Chen. Berengsek. Kumpulan darah sialan ini. Jangan bilang ada binatang ganas kuno di dalamnya. Saya tidak bisa menyerap kekuatan guntur yang begitu menakutkan. Jika terjadi sesuatu pada saya saat saya terjatuh, bukankah kerugiannya sangat besar? Tidak. Aku adalah dewa penguasa. Bagaimana saya bisa mempermalukan diri sendiri di depan Junior? Bagaimana aku bisa membiarkan bocah itu membodohiku? Bukankah reputasiku akan hancur? Emanasi surga sedang mengalami pergulatan mental. Berani sekali kamu. Aku adalah dewa jahat dari tujuh dewa dunia. Bagaimana saya bisa takut pada binatang ganas? Tian Sha segera mengumpulkan keberaniannya dan melompat turun. Saya harus cepat. Feng Wu Chen berpikir dalam hati. Setelah lebih dari sepuluh menit, formasi besar terbentuk. Enam belas klon jiwa primordial sedang duduk bersila di sekitar genangan darah. Feng Wu Chen berada di tengah langit di atas genangan darah. Dia hendak membentuk suku kata untuk mengaktifkan formasi. Tidak ada pergerakan di genangan darah. Tian Sha juga tidak keluar. Mungkinkah terjadi sesuatu? Feng Wu Chen mengerutkan kening dan mulai mengkhawatirkan keselamatan Tian Sha. Permukaan genangan darah sangat tenang. Tidak ada riak di air. Seolah semuanya diam. Tian Sha, Tian Sha, bisakah kamu mendengarku? Feng Wu Chen bertanya melalui transmisi suara. Tian Sha tidak menjawab. Feng Wu Chen mengerutkan kening dan berkata, Sepertinya sesuatu telah terjadi. Aktifkan formasinya terlebih dahulu. Mengaktifkan kekuatan Armageddon, Feng Wu Chen membentuk segel tangan dan berteriak. Formasi pengendali jiwa delapan gerbang. Mengaktifkan. Formasi pengendali jiwa delapan gerbang. Mengaktifkan. 16 klon jiwa primordial di sekitar genangan darah semuanya membentuk segel tangan dan berteriak pada saat yang sama. Berdengung. Berdengung. Di bawah 16 klon jiwa primordial, 16 pilar cahaya emas melonjak ke langit. Kekuatan mengerikan mengguncang genangan darah. Pada saat yang sama, 16 pilar cahaya emas terjalin satu sama lain di permukaan genangan darah. Mereka membentuk formasi besar di permukaan genangan darah. Di bawah kaki Feng Wu Chen, formasi besar yang serupa terbentuk. Itu dikendalikan oleh 16 klon jiwa primordial. Selanjutnya, saya perlu menarik kekuatan guntur dan kilat. Saya harus bisa menarik guntur dan kilat dari awan guntur dengan api hitam saya. Feng Wu Chen memandangi awan guntur di langit dan mengembunkan api hitam di tangannya. Menelan. Feng Wu Chen berteriak. Gemuruh. Berdengung. Berdengung. Di awan guntur, terdengar suara guntur yang memekakkan telinga. Di bawah luapan api hitam, sambaran petir yang mengerikan menyambar. Formasi pengendali jiwa delapan gerbang. Kembali, Feng Wu Chen membentuk segel dengan tangannya dan berteriak. Ledakan. Berdengung. Berdengung. Petir yang mengerikan menghantam formasi besar itu. Pada saat itu, kekuatan disuntikkan ke dalam formasi. Kekuatan yang lebih mengerikan menyebar. 1965. Bas dengungan. Array emas besar muncul di udara dan menyelimuti lightning blood pool. Petir menyambar di permukaan susunan. Setelah menggabungkan kekuatan petir yang menakutkan, kekuatan susunannya meningkat beberapa kali lipat. Kesuksesan. Feng Wu Chen tersenyum penuh semangat. Tuan, jangan terlalu senang. Tian Sha belum keluar, piton pemakan langit mengingatkannya. Tian Sha. Wajah bahagia Feng Wu Chen membeku. Dia hampir melupakan Tian Sha. Sambil berpikir, dia menggunakan teleportasi. Feng Wu Chen melintas ke sisi genangan darah dan mengulurkan tangannya ke dalam genangan darah. Saya tidak bisa merasakan aura Tian Sha. Atau mungkin tertutup oleh aura menakutkan ini. Feng Wu Chen mengerutkan kening dan melompat ke kolam darah tanpa ragu-ragu. Jika Tian Sha dalam bahaya, Feng Wu Chen tidak akan berdiam diri dan tidak melakukan apapun. Aura yang menakutkan. Ini tidak biasa. Tuan, hati-hati. Embryo pedang mengingatkannya. Aura yang sangat menakutkan. Mungkinkah itu senjata dewa? Tebak piton pemakan langit. Ember Glice Armor menjawab, ini bukanlah aura senjata dewa. Bahkan jika ada perbedaan besar antara senjata dewa, auranya tidak akan banyak berubah. Itu tetaplah aura senjata dewa. Blood Sitter, sebagai senjata dewa primordial, tahukah kamu jenis aura apa itu? Sarung tangan dewa naga bertanya. Aku tidak tahu. Itu barang yang mengesankan? Jawab Blood Sitter. Mengapa guru tidak mengatakan apa-apa? Tidak ada gerakan. Apa yang sedang terjadi? Embryo pedang bertanya dengan rasa ingin tahu. Menguasai. Menguasai. Bisakah kamu mendengarku? Teriak embryo pedang. Feng Wu Chen tidak menjawab. Ada yang tidak beres. Guru tenggelam. Guru kehilangan kesadaran. Apa yang terjadi? Armor Kilin terkejut dan panik. Apa? Tenggelamnya. Kehilangan kesadaran. Embryo pedang dan jiwa senjata lainnya terkejut. Dia baik-baik saja beberapa saat yang lalu. Dalam sekejap mata, Feng Wu Chen kehilangan kesadaran. Embryo pedang dan senjata lainnya tidak merasakan ada yang salah. Saat ini, Feng Wu Chen memang sedang tenggelam. Ekspresinya kosong dan dia tidak bergerak sama sekali. Dia seperti mayat. Menguasai. Menguasai. Embryo pedang dan jiwa artefak lainnya memanggilnya melalui telepati. Tapi itu sia-sia. Roh artefak dari Ember Glice Divine Armor muncul dalam sekejap, menahan Feng Wu Chen yang tenggelam dan berencana untuk menarik Feng Wu Chen ke atas. Tapi pada saat itu, armor berlapis kuning itu tiba-tiba terasa tidak berdaya. Ia secara bertahap kehilangan kesadaran saat jiwanya tenggelam bersama Feng Wu Chen. Armor glasir berwarna. Embryo pedang berteriak panik. Cepat dan tarik armor ilahi kaca berwarna. Teriak armor kilin. Sarung tangan Dewa Naga ditembakkan dari tubuh Feng Wu Chen tanpa ragu-ragu, mencoba menarik kembali jiwa armor ilahi kaca berwarna yang tenggelam. Namun, saat sarung tangan Dewa Naga pergi, ia kehilangan kesadaran sebelum kembali. Sarung tangan Dewa Naga juga kehilangan kesadarannya. Apa yang terjadi? Embryo pedang menjadi pucat karena ketakutan. Jangan bertindak sembarangan. Guru dan yang lainnya sepertinya berada di bawah kendali seseorang. Spanduk haus darah dikirimkan. Dikendalikan. Apa yang harus dia lakukan? Guru tidak bisa bernapas di dalam air, dan kita tidak bisa melakukan apapun. Jika ini terus berlanjut, guru pasti akan mati. Embryo pedang bertanya dengan cemas. Roh artefak Feng Wu Chen mulai panik. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mengapa lightning blood pool begitu sunyi? Saya tidak dapat mendengar suara guntur yang teredam di atas. Di mana Tian Sha? Saya tidak bisa merasakannya dengan indera ilahi saya. Aku juga tidak bisa merasakan aura apapun. Namun, di ruang lain, Feng Wu Chen masih mencari Tian Sha di lightning blood pool. Embryo pedang, bisakah kamu merasakan aura Tian Sha? Feng Wu Chen bertanya dengan santai. Hilangnya Tian Sha membuat Feng Wu Chen semakin cemas. Embryo pedang, baju besi kilin, armor ilahi kaca berwarna. Tidak ada jawaban untuk waktu yang lama. Feng Wu Chen sedikit mengernyit dan memanggil lagi. Pada saat itu, Feng Wu Chen akhirnya menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Saya tidak bisa merasakan kehadiran embryo pedang dan yang lainnya, kata Feng Wu Chen sambil mengerutkan kening. Dia melihat telapak tangannya dan berpikir, apa yang terjadi? Apakah karena aura menakutkan ini? Hah, Tian Sha. Saat Feng Wu Chen bingung, dia tiba-tiba melihat sosok Tian Sha muncul tidak jauh di depan. Feng Wu Chen sangat gembira dan berenang dengan cepat. Itu hebat. Tian Sha, kamu baik-baik saja. Feng Wu Chen bertanya dengan gembira melalui telepati. Namun, saat Feng Wu Chen mendekat, Tian Sha tiba-tiba berubah menjadi kerangka hitam dan menyerang Feng Wu Chen. Itu sangat mendadak. Apa? Ekspresi Feng Wu Chen berubah drastis. Kecepatan kerangka hitam itu sangat menakutkan. Feng Wu Chen tidak bisa menghindarinya tepat waktu, apalagi di dalam air. Hampir seketika, kerangka hitam pekat itu menembus tubuh Feng Wu Chen. Feng Wu Chen merasa ngeri saat itu juga. Apa? Apa yang terjadi? Apakah saya berhalusinasi? Feng Wu Chen sangat terkejut. Pada saat itu, dia mengira dia akan mati. Sebelum Feng Wu Chen pulih dari keterkejutannya, dia tiba-tiba menyadari bahwa embryo pedang dan jiwa senjata lainnya telah muncul di sekitarnya. Mereka semua tanpa ekspresi, seolah sedang dikendalikan. Tidak, ini bukan halusinasi. Aku tidak bisa merasakan kehadiran embryo pedang dan yang lainnya, tapi aku bisa melihat jiwa senjata mereka. Tian Sha berubah menjadi kerangka untuk menyerangku, tapi aku tidak terluka. Tian Sha dan jiwa senjatanya seharusnya adalah gambaran yang muncul di pikiranku. Itu berarti mereka datang dari pikiranku dan aku sudah jatuh ke dalam susunan ilusi, pikir Feng Wu Chen sambil mengerutkan kening. Sebagai ahli susunan, Feng Wu Chen dapat menebak bahwa dia telah jatuh ke dalam susunan ilusi selama dia merasakan ada sesuatu yang salah. Saya jatuh ke dalam susunan ilusi tanpa sadar, tetapi saya tidak merasakan keberadaan susunan itu. Tanpa ragu, saya telah menjadi sasaran sesuatu. Tian Sha mungkin telah jatuh ke dalam susunan ilusi dan mungkin dalam bahaya di dunia nyata. Dunia? Tebak Feng Wu Chen. Feng Wu Chen membentuk segel dengan kedua tangannya. Akhirnya tangan kanannya membentuk jari pedang. Matanya melebar saat dia berteriak. Lepaskan. Cek cek. Kaca. Ruang susunan ilusi tempat Feng Wu Chen berada tiba-tiba retak. Akhirnya pecah dengan suara retakan yang keras. Feng Wu Chen, yang sedang tenggelam, tiba-tiba sadar kembali. Dia segera mengendalikan tubuhnya dan menarik napas dalam-dalam. Seketika, dia menyadari bahwa sejumlah besar darah telah masuk ke tubuhnya. Menguasai. Guru sudah bangun. Embryo pedang sangat gembira. Tuan, cepat tahan nafasmu. Pencari darah segera mengirimkan pesan. Ini buruk. Saya tercekik. Feng Wu Chen panik. Pada saat yang sama, dia melihat armor kaca berwarna dan jiwa senjata dari sarung tangan dewa naga tenggelam. Feng Wu Chen ingin menariknya kembali, tetapi dia hampir mati lemas. Tak berdaya, Feng Wu Chen hanya bisa memasuki ruang cincin ilahi sendiri. Uhuk-uhuk. Setelah memasuki ruang cincin ilahi, Feng Wu Chen terengah-engah. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan banyak air dan batuk beberapa kali. Fiuh. Saya terselamatkan. Feng Wu Chen menghela nafas lega dan berbaring. Dia merasa seperti akan pingsan. 1966. Guru, apa yang terjadi? Mengapa Anda tiba-tiba kehilangan kesadaran? Pencari darah muncul dan bertanya. Embryo pedang dan jiwa artefak lainnya juga muncul. Feng Wu Chen, yang terengah-engah, berkata, itu adalah formasi ilusi. Jujur saja, aku tidak merasakan apa-apa sama sekali. Aku bahkan tidak tahu kapan aku jatuh ke dalamnya. Formasi ilusi, ekspresi embryo pedang dan jiwa artefak lainnya berubah. Mungkin karena aura menakutkan dari kolam darah sehingga aku tidak menyadari keberadaan formasi ilusi. Selain itu, formasi ilusi ini sangat aneh. Aku, armor ilahi kaca berwarna, dan sarung tangan dewa naga semuanya jatuh ke dalamnya, tapi itu tidak sama, kata Feng Wu Chen sambil mengerutkan kening. Kemudian, gambaran armor ilahi kaca berwarna dan sarung tangan dewa naga yang tenggelam muncul di benaknya. Tuan, apakah Anda mengatakan bahwa ada banyak formasi ilusi di sini? Baju besi kilin bertanya. Saya khawatir emanasi surga juga terjebak dalam formasi ilusi, atau Feng Wu Chen mengerutkan kening dalam-dalam. Di akhir kalimatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Apa yang kita lakukan sekarang? Embryo pedang bertanya dengan cemas. Armor ilahi kaca berwarna, sarung tangan dewa naga, Bisakah kamu mendengarku? Feng Wu Chen membentuk jari pedang dan bertanya melalui transmisi suara. Tidak ada tanggapan. Seperti yang diduga, mereka berada di ruang formasi ilusi lain dan tidak dapat mendengarku. Ini pertama kalinya aku menemukan formasi ilusi yang begitu kuat, kata Feng Wu Chen sambil mengerutkan kening. Guru dapat menghancurkan formasi ilusi. Tidak peduli seberapa kuatnya, ia tidak dapat melakukan apapun terhadap guru, kata pencari darah. Tuan, saya punya ide. Keluarkan armor ilahi kaca berwarna dan sarung tangan dewa naga. Jiwa artefak mereka akan langsung kembali ke tubuh artefak. Tidak peduli seberapa kuat formasi ilusinya, ia tidak dapat menjebak jiwa artefak, kata Embryo pedang buru-buru. Itu benar. Ide bagus. Mata Feng Wu Chen berbinar. Dia segera mengeluarkan armor ilahi kaca berwarna dan sarung tangan dewa naga. Bas, bas. Seperti yang diharapkan, saat dia mengeluarkannya, kekuatan yang sangat kuat melonjak. Armor ilahi kaca berwarna, sarung tangan dewa naga. Bisakah kau mendengarku? Feng Wu Chen bertanya. Terima kasih, guru. Kami kembali, kata armor ilahi kaca berwarna. Apa yang terjadi tadi? Kenapa kamu tidak bisa mendengarku saat aku menelponmu? Saya baru saja akan menarik kembali armor surgawi kaca berwarna ketika saya tiba-tiba menyadari bahwa saya terjebak. Sarung tangan dewa naga dikirimkan. Kalian semua jatuh ke dalam susunan ilusi. Untungnya, aku menarik kalian semua kembali. Feng Wu Chen menghela nafas lega. Jadi begitu, pantas saja aku mengira aku sedang berhalusinasi, kata armor kaca berwarna. Domain ketuhanan. Berdengung. Feng Wu Chen segera memanggil kilin armor dan sky devoring piton armor. Kekuatannya melonjak dengan gila-gilaan, langsung mencapai puncak alam kaisar dewa bintang sembilan. Sambil berpikir, Feng Wu Chen meninggalkan cincin ilahi dan memasuki genangan darah lagi. Aura menakutkan langsung menyerang. Kolam darah tak berdasar sekarang begelombang. Ratusan tornado air muncul di permukaan genangan darah. Seolah-olah dewa air sedang marah. Susunan ilusi. Itu tidak benar. Saya sudah memecahkan susunan ilusi. Dia tidak mungkin menggunakan susunan ilusi untuk berurusan denganku, pikir Feng Wu Chen. Sepertinya dia sudah merasakan keberadaan arrai tersebut. Apakah dia akan menunjukkan dirinya? Feng Wu Chen mengerutkan kening dalam-dalam saat dia menatap ke dalam genangan darah. Arrai kontrol jiwa delapan gerbang Feng Wu Chen sangat kuat dengan bantuan kekuatan guntur dan kilat. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk menekan hal misterius di genangan darah. Huh, saya ingin melihat apa itu. Feng Wu Chen membentuk susunan itu lagi, mengendalikannya untuk memanggil kekuatan guntur dan kilat yang lebih kuat untuk menekannya. Kolam darah mengepul dengan liar, dan aura menakutkan langsung menjadi manik. Auranya telah berubah. Itu aura kuno. Feng Wu Chen sedikit mengernyit. Tuan, itu datang. Embryo pedang mentransmisikan dengan cemas. Aura menakutkan ini seharusnya berada pada level dewa-dewa bintang tujuh. Guru, bisakah Arrai menekannya? Bloodsitter ditransmisikan dengan kaget. Tuan, cepat keluar dari danau. Armor kaca berwarna segera dikirimkan. Saat auranya menjadi semakin menakutkan, kekuatan menakutkan menyebar. Feng Wu Chen juga tahu bahwa kekuatannya berada pada level dewa-dewa bintang tujuh. Kekuatannya jauh di atas kekuatan master pagoda alkemis. Ini sungguh sangat kuat. Apa sebenarnya itu? Feng Wu Chen mengerutkan kening dalam-dalam. Dia takut sekaligus penasaran. Sambil berpikir, dia melakukan teleportasi. Detik berikutnya, Feng Wu Chen muncul di atas genangan darah begitu saja. Kumpulan darah menyebabkan keributan besar. Ratusan tornado air melonjak ke langit. Permukaan danau yang besar bergolak dengan liar, menyebar ke segala arah seperti banjir. Di atas kehampaan, 16 klon roh primordial dengan cepat mengubah tanda yang sama. Kekuatan penekan dari susunan itu mengalir ke dalam genangan darah secara terus-menerus. Bas, bas. Kekuatan yang sangat menakutkan muncul dari genangan darah. Aura menakutkannya sungguh menakjubkan. Tanah berguncang hebat, dan barisan besar berguncang hebat. Kekuatan yang hebat sekali. Ini sebanding dengan kekuatan Dewa Bintang Delapan, bukan, bahkan Dewa-Dewa Bintang Sembilan. Apa sebenarnya ini? Feng Wu Chen menatap genangan darah dengan mata terbuka lebar. Dia sangat terkejut. Mengaum. Raungan yang menggemparkan bumi bergema di seluruh pegunungan genangan darah. Itu memekakkan telinga. Sepasang cahaya berdarah yang mengerikan bersinar dari genangan darah. Itu adalah sepasang mata merah besar. Ini, ini binatang purba. Melihat sepasang mata merah besar, Feng Wu Chen terkejut. Dia sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Ini, ini binatang purba. Aku tidak mungkin salah. Mata yang sangat besar. Jika ini bukan binatang, lalu apa itu? Seru embryo pedang neri. Tuan, itu memang binatang purba. Saya sangat akrab dengan aura ini. Terlebih lagi, orang ini sangat menakutkan. Kekuatan saya tertahan olehnya, kata piton pemakan langit. Tuan, lihat. Itu Tian Sha. Dia telah ditelan oleh binatang itu. Armor Kilin berteriak dengan tergesa-gesa. Dia melihat tubuh Tian Sha tersapu ombak di genangan darah di bawah. Pencari darah Gonvalon, selamatkan dia. Feng Wu Chen berteriak dengan tergesa-gesa. Roh senjata dari pencari darah Gonvalon segera melakukan seperti yang diinstruksikan. Mengaum. Raungan yang memekakkan telinga terdengar lagi. Pusaran air besar muncul di genangan darah besar. Di dalam pusaran air, sebuah kepala besar dan mengerikan muncul. Tubuh besar itu perlahan melayang ke permukaan genangan darah. Itu menempati setengah dari ruang di kolam darah. Pada saat itu, darah di kolam petir menghilang sepenuhnya. Sebaliknya, ada cahaya ungu. Darah di genangan darah adalah warna mata binatang itu. Feng Wu Chen menelan ludahnya dengan ngeri. Tubuhnya gemetar hebat. Dia telah memasuki kolam darah di bawah pengawasan binatang buas yang menakutkan ini. Memikirkan hal itu saja sudah membuatnya takut. Mata merah besar yang dipenuhi dengan niat membunuh yang haus darah menatap Feng Wu Chen di udara. Tatapannya sangat menakutkan. Apa? Tatapan macam apa itu? Feng Wu Chen benar-benar tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia terintimidasi oleh tatapan yang begitu menakutkan. Pada saat ini, kekuatan penekan formasi tampaknya telah kehilangan efeknya. Mengaum. Mata merah besar itu menatap Feng Wu Chen. Binatang purba itu meraum marah ke arah Feng Wu Chen. Niat membunuhnya memenuhi langit. Aura menakutkan itu seperti seorang raja yang turun ke dunia. Ini adalah, pada saat ini, ekspresi Feng Wu Chen berubah drastis. Dia sepertinya merasakan sesuatu. Dia menatap genangan darah dan berseru. Aura api ilahi. 1967 Saat binatang purba itu muncul dari air, Feng Wu Chen dengan jelas merasakan aura api ilahi. Aku tidak mungkin salah. Memang ada api ilahi. Saya tidak menyangka bisa bersama binatang purba itu. Feng Wu Chen sangat gembira. Perjalanan ini tidak sia-sia. Menguasai. Api ilahi. Itu adalah aura api ilahi. Embryo pedang mengirimkan suaranya karena terkejut. Aura ini bahkan lebih menakutkan daripada api hitam guru. Pantas saja api jiwa pemurni dunia berada di peringkat kedua dalam daftar api ilahi. Seru baju besi kirin. Menguasai. Itu datang. Teriak blutsiter. Mengaum. Binatang buas kuno itu meraum dengan marah dan melompat. Cakarnya yang besar dan tajam mencengkeram Feng Wu Chen. Ruang segera runtuh dan terdengar suara yang tajam dan memekakkan telinga. Serangannya sangat ganas dan kejam. Sekarang bukan waktunya berpikir untuk merebut api ilahi. Feng Wu Chen masih harus menghadapi binatang purba yang sebanding dengan dewa utama bintang 9. Sangat cepat. Feng Wu Chen terkejut. Meskipun binatang itu sangat besar, ia sangat cepat dan lincah. Melihat cakar yang menakutkan itu, Feng Wu Chen sangat ketakutan. Aura menakutkan membuat Feng Wu Chen tidak bisa bergerak. Binatang purba itu sangat besar. Tubuhnya berwarna abu-abu tua dan tampak seperti batu. Kepalanya yang besar tampak seperti naga dan harimau. Itu sebenarnya adalah binatang buas dalam bentuk manusia. Tuan, menghindar. Ayo cepat. Amber Glaze Divine Armor berteriak melalui transmisi suara. Cepatlah bergerak. Feng Wu Chen cemas, tetapi tubuhnya tidak mendengarkannya. Jika dia tidak bisa menghindari serangan mengerikan itu, dia pasti akan mati. Benar. Formasi susunannya. Feng Wu Chen cerdas dan langsung bereaksi. Tubuhnya tidak bisa bergerak, tapi dia bisa mengendalikan avatar jiwa primordialnya. 16 avatar jiwa primordial mengubah segel tangan misterius mereka lagi, memicu kekuatan petir yang lebih mengerikan. Gemuruh. Berdengung. Berdengung. Di dalam awan petir, suara guntur dan kilat bergema di seluruh kaisar langit. Kekuatan guntur dan kilat yang mengerikan dengan cepat dipadatkan dan disalurkan ke dalam teknik gerakan. Formasi susunan emas yang besar ditutupi oleh guntur dan kilat. Dalam formasi besar, 16 sambaran energi petir yang menakutkan berkumpul dari avatar jiwa dan terkondensasi menjadi bola energi petir. Untayan petir melingkari bola, dan energinya sangat murni dan menakutkan. Pergi. Feng Wu Chen berteriak. Dia menggunakan pikirannya untuk mengendalikan bola energi petir untuk menyerang. Gemuruh. Mengaum. Cakar tajam binatang buas kuno itu bertabrakan dengan keras dengan bola energi petir, menyebabkan ledakan yang menghancurkan bumi. Binatang buas kuno itu mengeluarkan jeritan yang menyedihkan saat tubuh besarnya dengan paksa terlempar ke dalam genangan darah. Tubuhnya yang besar jatuh ke dalam genangan darah, menyebabkan darah menyembur ke segala arah seperti tsunami. Formasi ini mampu memanfaatkan energi petir murni dari langit dan bumi. Kekuatannya benar-benar menakutkan. Melihat pemandangan ini, Feng Wu Chen sangat gembira. Di saat yang sama, dia merasa jauh lebih lega. Tuan, Sky Sa Ping San. Pada saat ini, Blut Sitter kembali dengan Sky Sa yang tidak sadarkan diri. Pikirkan cara untuk membangunkannya. Saya khawatir formasinya tidak akan bisa bertahan lama. Saya membutuhkan energi Sky Sa. Feng Wu Chen berkata dengan tergesa-gesa. Meskipun formasinya sangat kuat, binatang buas kuno di depannya tidak mudah untuk dihadapi. Setelah formasi runtuh, Feng Wu Chen tidak akan mampu melawan sama sekali. Mengaum. Dengeng dengungan. Binatang buas kuno itu meraum ke langit. Energi yang lebih menakutkan dan ganas melonjak dengan ganas, mengguncang langit dan bumi. Angin kencang yang mengandung bila angin menyerbu ke dalam awan, menyebabkan formasi bergetar hebat. Menatap Feng Wu Chen dengan mata merahnya, binatang buas kuno itu terbang ke langit lagi. Ia menyemburkan api yang mengerikan dari mulutnya, membentuk pilar api besar yang melesat menuju Feng Wu Chen. Kekuatannya semakin lama semakin menakutkan. Aku merasa kekuatannya tidak terbatas pada hal ini. Binatang buas semacam apa ini? Hanya auranya saja yang dapat mengguncang formasi kontrol jiwa delapan gerbang. Feng Wu Chen sangat terkejut. Dia belum pernah melihat binatang buas purba yang begitu menakutkan. Pada saat yang sama, Santong, yang sedang minum di dunia manusia, sedang bersenang-senang dengan santai. Hah! Saat dia hendak berbicara, dia tiba-tiba berhenti. Santong tiba-tiba melihat kekehampaan. Aura ini adalah setan darah kekacauan. Santong sangat terkejut. Dia tidak bisa mempercayainya. Gelas anggur di tangannya pecah, dan anggurnya tumpah. Aura kekerasan ini jelas tidak salah. Ini, bagaimana mungkin, kecil ini ada di dunia ilahi. Mata Santong membelalak saat dia berkedip kosong. Ada juga aura saudara Feng. Ayo pergi dan melihatnya. Santong mengerutkan kening dan segera melompat turun dari balkon lantai dua. Penjaga toko, seseorang mencoba makan, berlari, lalu melarikan diri. Pelayan itu langsung berteriak. Tidak masuk akal, bajingan mana yang memakan isi perut macan tutul dan berani makan dan lari. Kejar dia, manajer itu meraung dengan marah. Desir-desir-desir. Di restoran, lebih dari selusin sosok bergegas keluar dan mengejar Santong seperti kilat. Berhenti, jangan lari, kembalilah dan bayar tagihannya. Salah satu dari mereka berteriak dengan marah. Bajingan, jangan lari, beraninya kamu makan dan lari. Bahkan Tuhan tidak akan memaafkanmu. Orang lain berteriak dengan marah. Kau bajingan itu, seluruh keluargamu bajingan. Jarang sekali aku datang ke dunia manusia. Saya tidak memiliki kristal yang Anda inginkan. Saya akan menaruhnya secara kredit terlebih dahulu dan menebusnya nanti. Santong berbalik dan berteriak dengan marah. Kamu pikir kamu berhak untuk makan dan lari. Jangan lari, aku akan membunuhmu hari ini. Orang lain berteriak dengan marah dan mengejar Santong di sepanjang jalan. Apa? Seseorang makan dan berlari, kejar dia. Jangan biarkan dia pergi, teriak seorang wanita parubaya. Tidak masuk akal, beraninya kamu makan dan berlari di restoran naga ilahi. Anda meminta kematian, hentikan dia. Seorang wanita hamil yang sedang menatap perutnya mengejarnya dengan agresif. Berani sekali kamu, beraninya kamu makan dan berlari di restoran naga ilahi. Kejar dia, seorang lelaki tua dengan tongkat juga bergabung dengan kelompok itu. Untuk sesaat, semua pria dan wanita di kota, tua dan muda, wanita dan orang cacat, mengejarnya. Apakah penduduk kota naga ilahi gila? Mata Santong hampir keluar. Berengsek, aku sangat marah. Aku adalah Dewa Agung Bintang Sembilan, dan aku dikejar oleh sekelompok semut. Aku seharusnya mendapatkan batu spiritual ilahi dari dunia ilahi. Santong mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Dia sangat marah hingga dia menjadi gila. Dewa Agung Bintang Sembilan benar-benar makan dan berlari. Memalukan sekali. Berengsek, lupakan saja, saya akan kreditkan dulu. Santong sangat marah sampai paru-parunya hampir meledak. Sosok Santong menghilang dalam sekejap. Dia menghilang dari kota naga ilahi tanpa suara. Beberapa antrean panjang orang di kota naga ilahi menyapu jalanan dengan liar. Mereka tidak akan berhenti sampai mereka menangkap Santong. Dalam kehampaan dunia Dewa Utama, Santong muncul tanpa suara. Itu memang Chaos Blood Demon. Aku tidak menyangka bajingan kecil itu ada di dunia ilahi. Hem, alam Dewa Dewa Bintang Tujuh. Apa yang sedang terjadi? Apakah dia sudah disegel? Santong bergumam pada dirinya sendiri dan terbang menuju Lightning Blood Pool dengan kecepatan tinggi. Kekuatan Dewa Agung Bintang Satu. Cek, cek, bajingan kecil. Tak kusangka kamu akan mengalami hari seperti itu. He he. Santong tersenyum jahat. Omong-omong, mengapa Saudara Feng berkelahi dengan bajingan kecil itu? Santong mengerutkan kening dan bertanya dengan bingung. Berengsek, saya tidak bisa menghilangkan bayang-bayang makan dan gagah. Reputasiku hancur karena makan dan gagah. Tidak, saya harus kembali dan melunasi tagihannya dalam waktu dua jam. Santong hampir pingsan dari ketinggian di langit. 1968. Mengaum. Raungan binatang ganas kuno memekakkan telinga. Aura kekerasannya menutupi seluruh area dan mencekik. Pilar api yang mengerikan melonjak ke langit. Kemanapun ia melewatinya, ruang gelap tertutup api. Suhu ruangan melonjak dengan cepat. Bisakah api hitam melahap energi jenis api yang begitu mengerikan? Feng Wuchen menelan ludahnya dengan ngeri. Wajahnya sangat pucat. Meskipun tubuhnya tidak bisa bergerak karena penindasan binatang ganas kuno, tangan kanan Feng Wuchen yang gemetar masih berhasil mengaktifkan api hitam dengan kuat. Namun, dia tidak bisa memindahkannya. Melihat tangan kanannya yang gemetar, Feng Wuchen mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, sialan, minggir. Jangan pernah berpikir untuk menekan tubuhku. Ah. Feng Wuchen meraung seolah hidupnya bergantung padanya. Raungan naga terdengar. Tangan kanannya yang tidak bergerak benar-benar membentuk cakar naga dan dia mengangkatnya dengan kuat. Tuan, energi ini terlalu menakutkan. Saya khawatir api hitam tidak akan mampu melahapnya. Kata Ember Glaze Armor secara telepati. Tuan, menghindar. Embryo pedang itu berteriak secara telepati. Kekuatan binatang ini telah mencapai tingkat Dewa Bintang 1. Sekalipun formasinya memiliki energi petir, ia tidak akan mampu memblokir pilar api ini. Kita harus melemahkan pilar api tersebut. Runtuh, kata Feng Wuchen dengan sungguh-sungguh. Tuan, jika api hitam tidak dapat melahap energi sekuat itu, Anda akan mati. Anda tidak boleh kalah dalam taruhan ini. Tidak perlu mengambil risiko. Menghindar, kata Ember Glaze Armor secara telepati. Mendengar itu, tatapan kejam melintas di mata Feng Wuchen. Dia mengertakkan gigi dan berkata, api ilahi ada tepat di depan saya dan telah diperingatkan. Ia akan keluar kapan saja. Formasi dapat menjebaknya. Sekali saya menghindar, formasi tersebut akan dihancurkan. Tanpa bantuan dari formasi, bagaimana saya bisa menekan api ilahi? Selanjutnya, aku tidak mau menyerah. Kapan saya pernah menyerah selama bertahun-tahun? Biarpun aku mati, aku hanya bisa bertaruh sekarang. Aku akan mempertaruhkan seluruh kekuatanku. Mata Feng Wuchen dipenuhi dengan kekejaman. Dia telah memutuskan untuk bertaruh. Berhasil atau mati saat mencoba. Menguasai. Saya mendukumu. Embryo pedang sangat tersentuh dan langsung meraung. Armor mengkilap kuning. Spanduk Haus Darah. Feng Wuchen meraung sambil mengeluarkan senjata ilahi miliknya. Kekuatan bertarung Feng Wuchen melonjak dan dia sekali lagi melangkah ke level Dewa-Dewa Bintang 1. Tuan, kekuatan ini telah melampaui batas kemampuan tubuh Anda. Tuan, berhati-hatilah. Spanduk Haus Darah mengirimkan pesan, tidak lagi berusaha memujuknya. Demi api ilahi, ayo lakukan semuanya. Feng Wuchen meraung, auranya meluap. Api hitam Feng Wuchen. Feng Wuchen. Es hitam es Feng Wuchen. Kom. Es hitam hitam. Es api hitam hitam. Feng Wuchen memaksa tubuhnya yang kaku untuk bergerak. Tangannya berusaha membentuk segel. Ilusi jiwa Dewa Naga. Feng Wuchen meraung, dan seekor naga emas besar mengembun. Itu adalah naga emas yang terbuat dari energi, dan memancarkan aura yang mulia dan mendominasi. Dengan dukungan tiga armor senjata ilahi dan jiwa naga bayangan ilahi, pertahanan Feng Wuchen sangat kuat. Feng Wuchen mengendalikan enam belas doppelganger roh primordialnya dengan pikirannya dan terus-menerus memanfaatkan kekuatan petir. Melahap. Feng Wuchen meraung sambil menyerang dengan telapak tangan. Dia membengkokkan telapak tangannya menjadi cakar dan mengarahkannya ke tiang api. Api hitam pekat dengan cepat menyebar dari cakar Feng Wuchen. Mereka langsung berubah menjadi naga hitam besar yang melesat dengan kekuatan mengerikan. Tubuh besar naga hitam melingkari pilar api dan melahap energi pilar api. Namun, saat naga hitam itu melingkari pilar api, ia langsung menjadi ketiadaan sebelum bisa menghabiskan sebagian besar energinya. Kekuatan Dewa Bintang Satu memang menakutkan. Feng Wuchen mengerutkan kening. Dia tidak mengira api ilahi peringkat ketiga menjadi begitu lemah di depan pilar api binatang kuno. Binatang kuno itu memuntahkan pilar api yang menakutkan. Feng Wuchen mengira api ilahi dapat menahannya, tetapi ternyata tidak. Embryo pedang senjata ilahi. Feng Wuchen mengulurkan tangan dan meraih embryo pedang. Kekuatan mengerikannya meningkat lagi, dan seluruh pembuluh darah di tubuhnya membengkak. Tuan, jangan. Kamu tidak akan mampu menahan kekuatan embryo pedang. Embryo pedang terkejut dan berteriak. Feng Wuchen mengertakkan gigi dan berkata, Tidak ada jalan untuk kembali sekarang. Saya hanya bisa percaya pada kekuatan formasi kontrol jiwa delapan gerbang. Tuan, tubuhmu tidak dapat menahan kekuatan ini. Jika ini terus berlanjut, kamu akan meledak dan mati. Kata spanduk haus darah melalui telepati. Feng Wuchen mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Dia berkata, Jangan khawatir, saya tidak akan bisa bertahan lama. Saya tahu apa yang saya lakukan. Feng Wuchen paling mengetahui kondisi tubuhnya sendiri. Dengeng dengungan. Kekuatan armageddon yang sangat mendominasi disuntikkan ke dalam embryo pedang. Embryo pedang bersinar dengan cahaya berdarah yang melesat ke langit seolah ingin menerangi seluruh planet. Kekuatan tempurnya yang mengerikan melonjak lagi. Teknik pedang penghancur jiwa. Pedang pembunuh dewa. Feng Wuchen berteriak dengan keras. Dia memegang embryo pedang rat-rat dengan kedua tangannya dan mengayunkannya dengan kuat. Desir. Berdengung. Berdengung. Sinar pedang energi emas besar yang panjangnya ribuan kaki tersapu. Itu mendominasi dan membawa serta suara yang tajam dan menusuk telinga. Seolah ingin membelah langit dan bumi menjadi dua. Kekuatannya luar biasa. Namun, tidak peduli seberapa besar kekuatan tempur Feng Wuchen melonjak, itu bukanlah apa-apa di hadapan kekuatan dewa utama bintang satu. Kekuatannya telah sepenuhnya melampaui batas tubuhnya. Jika bukan karena tubuh fisiknya yang kuat, Saudara Feng akan meledak dan mati. Sepanduk haus darah menghabiskan kekuatan yang sangat besar. Saudara Feng masih ingin melawan si kecil ini. Bajingan. Dia mempermainkan hidupnya. Santong mengamati secara diam-diam. Melihat awan petir di langit, Santong berkata, kekuatan guntur dan kilat di awan petir sangat murni. Setelah terkonsentrasi, tidak dapat diremehkan. Saudara Feng dapat membentuk formasi penindasan dan mengaktifkan kekuatan guntur dan kilat. Cara ini memang tidak sederhana. Huh, Saudara Feng, karena kamu, reputasiku hancur. Santong tampak tertekan. Dia ingin menangis tetapi tidak menangis. Gemuruh. Uff. Sinar pedang yang mendominasi menghantam pilar api besar. Dengan ledakan keras, sinar pedang itu langsung hancur. Kekuatan destruktif yang tak tertandingi melanda. Ekspresi Feng Wuchen berubah drastis. Kemudian, dia mengeluarkan setegup darah dan terbang mundur. Ilusi Dewa Naga menghilang seketika. Ia tidak dapat menahan satu pukulan pun. Pada saat itu, semua pertahanan Feng Wuchen nol. Dia terluka parah di tempat. Untuk menggunakan kekuatan Kaisar Dewa melawan kekuatan Dewa Utama, dia hanya mendekati kematian. Ini belum selesai. Feng Wuchen berteriak. Pada saat itu, kekuatan yang dikumpulkan oleh awan petir telah mencapai tingkat yang mengerikan. Kekuatan guntur dan kilat di awan petir adalah kartu truf Feng Wuchen melawan binatang ganas kuno. Nak, kamu tidak ingin hidup lagi. Pada saat itu, suara Tian Sha terdengar. Tian Sha. Saat dia mendengarnya, Feng Wuchen sangat gembira. Bagus. Aku akan mempertaruhkan nyawaku bersamamu hari ini. Tian Sha berteriak. Dia mengaktifkan semua kekuatannya dan menyuntikannya ke dalam formasi tanpa ragu-ragu. 1969. Tian Sha, kamu baik-baik saja. Feng Wuchen bertanya dengan gembira. Baiklah. Cobalah ditelan oleh binatang ini. Jika aku tahu, aku akan membiarkanmu jatuh. Tian Sha memutar matanya dan berkata dengan putus asa. Feng Wuchen menyeringai dan berkata dengan percaya diri, kultivasi Anda lebih kuat dari saya. Tentu saja, Anda harus turun. Selain itu, saya perlu waktu untuk mengatur susunannya. Saat dia berbicara, dia telah menggunakan seni oblivion dan dengan cepat menyembuhkan luka Feng Wuchen. Aku tidak menyangka akan ada binatang purba di dalam kolam darah. Dewa utama bintang tujuh sebenarnya bisa melepaskan kekuatan Dewa utama bintang satu. Binatang ini tidak sederhana. Mustahil bagi binatang menakutkan seperti itu untuk melakukannya. Ada di Bissoul Mountain. Tian Sha mengerutkan kening dan berpikir sendiri. Wajahnya muram. Nak, binatang purba ini tidak mudah untuk dihadapi. Kamu harus berhati-hati, Tian Sha mengingatkan. Feng Wuchen berkata dengan sungguh-sungguh, Ya, saya tahu. Buku Iblis Dewa Jahat. Tian Sha berteriak, dan kekuatan tempurnya melonjak. Dia langsung melangkah ke level Dewa utama bintang tiga. Dengeng dengungan. Tian Sha menyuntikkan kekuatannya ke dalam arai, dan kekuatannya meningkat pesat. Bocah, kembalilah. Biarkan aku yang memimpin. Tian Sha berteriak dan segera berlari keluar. Orang tua ini cukup setia. Bahkan saat menghadapi binatang buas yang begitu menakutkan, dia masih berani menyerang. San Tong tersenyum dalam kegelapan. Tian Sha, hati-hati. Kekuatan pilar api ini sangat mengerikan. Aku akan menyerangnya. Anda mengontrol kekuatan petir. Kekuatanmu ada dalam susunannya, jadi kamu bisa mengendalikan kekuatan petir. Feng Wuchen mengingatkannya dan mentransfer kekuatan arai ke Tian Sha. Tidak banyak waktu tersisa. Pilar api yang menakutkan berada tepat di depan mereka. Feng Wuchen tidak ragu-ragu mengaktifkan Matrix untuk menyerang. Matrix petir yang menakutkan langsung mengumpulkan semua kekuatan menjadi satu titik. Kekuatan yang tak tertandingi melanda, memberi orang perasaan bahwa mereka tidak bisa menang. Gemuruh. Dengeng dengungan. Kekuatan petir yang sangat mengerikan menyambar dari atas barisan. Itu menghancurkan bumi, dan ruang dalam jarak seratus ribu kaki bergetar hebat. Kekuatan yang menakutkan membuat banyak pembudidaya merasa takut dan putus asa. Saya ingin melihat seberapa kuat binatang ganas kuno ini. Tian Sha berteriak sambil dengan paksa mengendalikan petir. Gemuruh. Pupu. Mengaum. Dalam sekejap mata, kekuatan guntur dan kilat yang mengerikan menghantam pilar api dengan kejam. Itu meledak karena benturan. Suara ledakan yang memekakan telinga mungkin cukup keras hingga bergema di seluruh dunia Dewa Utama. Energi ledakan yang mengerikan menyapu seluruh area tanpa hambatan. Tian Sha dan Feng Wuchen memuntahkan darah sekali lagi. Sosok mereka terlempar dan mereka menabrak sisi barisan. Binatang ganas kuno juga mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Tubuh besarnya jatuh ke dalam genangan darah sekali lagi, menyebabkan pegunungan berguncang hebat. Kekuatan macam apa ini? Ini sangat menakutkan. Bahkan dengan kekuatan petir yang begitu menakutkan, ia masih tidak bisa mengalahkan binatang buas kuno itu. Emanasi surga terluka parah. Wajah pucatnya dipenuhi dengan keterkejutan. Berdengung. Arrai besar itu bergetar hebat, dan retakan besar muncul di permukaannya. Wu Huo! Melahap. Feng Wuchen menahan luka beratnya dan membentuk segel. Api hitam dengan cepat menyebar ke seluruh susunan. Adegan itu sangat mengejutkan mata karena melahap riak energi mengerikan dari ledakan dengan gila-gilaan. Melihat pemandangan spektakuler ini, emanasi surga tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji. Anak baik. Kamu bahkan bisa memikirkan hal ini. Dengan menggunakan susunan untuk menahan kekuatan, Wu Huo! dapat melahap dan mengurangi kerusakan pada susunan tersebut. Apapun yang terjadi, kita tidak dapat membiarkan susunan tersebut runtuh. Jika tidak, api ilahi pasti akan mengambil kesempatan untuk melarikan diri, Feng Wuchen dikatakan. Wu Huo! melahap kekuatan yang sangat besar. Bisakah kamu menahannya? Emanasi surga bertanya. Jangan khawatir. Kekuatan suci ruang waktuku telah menyatu dengan Wu Huo. Wu Huo! dapat melahapnya sambil mentransfer kekuatan ke ruang waktu lain. Feng Wuchen tersenyum percaya diri. Di bawah melahap Wu Huo yang gila, riak energi yang menakutkan menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada akhirnya, susunannya dihentikan. Melihat genangan darah di bawah, Feng Wuchen menyeringai dan berkata, binatang ganas kuno seharusnya terluka parah akibat bentrokan sebelumnya. Kekuatan murni guntur dan kilat yang dihasilkan oleh langit dan bumi dapat terus disuplai. Selama susunannya ada dilindungi, kita bisa menekan binatang ganas kuno. Emanasi surga sedikit mengernyit dan berkata, saya harap begitu. Emanasi surga sudah terluka parah dan tidak bisa bertarung lagi. Jika bukan karena bantuan Arai, keduanya akan berubah menjadi abu. Mengaum. Namun, saat Feng Wuchen selesai berbicara, suara gemuruh yang memekatkan telinga datang dari genangan darah. Kekuatan kuno yang bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya melonjak ke langit, mengguncang seluruh dunia dewa utama. Tekanan yang luar biasa menyebabkan mereka merasakan sakit yang luar biasa. Ini buruk. Binatang kecil ini sangat marah. Sungguh memusingkan. Dalam kegelapan, mata tunggal sedikit mengernyit. Apa? Ekspresi Feng Wuchen dan emanasi surga berubah drastis pada saat yang bersamaan. Ada apa dengan kekuatan ini? Ini benar-benar berbeda dari sebelumnya. Ini. Ini kekuatan kuno. Bagaimana dewa utama bintang tujuh bisa mengeluarkan kekuatan mengerikan seperti itu? Emanasi surga berseru. Dia sangat ketakutan. Dewa utama bintang tiga. Ini sebenarnya meningkat dua bintang. Bagaimana ini mungkin? Feng Wuchen tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan matanya. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Berat. Kita salah perhitungan. Kekuatannya masih meningkat. Emanasi surga menekan rasa takutnya dan berkata. Serangan mengerikan itu tidak hanya gagal melukai binatang ganas kuno, tetapi juga membuat binatang ganas itu semakin menakutkan. Tidak diragukan lagi itu adalah usaha yang sia-sia. Tunggu sebentar. Inilah aura api ilahi. Ia telah menyerap api ilahi. Dan aura kekuatan kekacauan. Ia memiliki aura caotik power, dan ratusan kali lebih kuat dari milikku. Feng Wuchen sangat terkejut. Bocah cilik dari Dewa Naga, Momomomong, aku harus berterima kasih. Suara rendah dan serak de ferocious beast datang dari genangan darah. Itu berbicara. Ekspresi Feng Wuchen berubah drastis lagi. Saya telah menggunakan kekuatan petir untuk membuka segel selama bertahun-tahun, tetapi semuanya sia-sia. Berkat kekuatan Anda, segel api ilahi telah rusak, dan saya dapat menyerap kekuatan api ilahi. Kekacauanku kekuatan kebetulan mampu melahap api ilahi. Suara binatang ganas kuno terdengar lagi. Ia menggunakan serangan kita untuk membuka segel api ilahi. Feng Wuchen tercengang. Kamu hanya seorang kaisar dewa kecil, tetapi kamu dapat berpikir untuk menggunakan susunan untuk mengaktifkan kekuatan petir. Kamu harus bangga dengan kemampuanmu. Kamu juga dapat dengan mudah mematahkan keterampilan dewa ilusiku, yang menunjukkan bahwa kamu memiliki pencapaian yang mendalam dalam formasi susunan. Anda masih bisa melawan saya, dan Anda memiliki begitu banyak artefak ilahi dan kekuatan kuno. Saya dapat melihat bahwa Anda jenius. Di antara rekan-rekan Anda, saya mengenali Anda sebagai seorang jenius. Suara binatang ganas kuno terdengar lagi. Berat, gunakan transmisi instan dan pergi. Emanasi surga buru-buru berteriak. Dengan kekuatan mereka, bahkan dengan bantuan arrai, mereka tidak mampu melawan binatang ganas kuno. Apakah kamu pikir kamu bisa pergi? Binatang ganas kuno itu mencibir dengan nada mengejek. Aura pembunuhnya sungguh menakjubkan. Dalam sekejap, ruang dan waktu seolah-olah telah berubah. Feng Wuchen dan Emanasi Surga berada di ruang berwarna merah darah. Itu sangat aneh, dan aura haus darah yang kuat keluar. 1970 Ruang berwarna darah Feng Wuchen mengerutkan kening dan melihat perubahan di ruang angkasa. Dia berkata dengan serius, ini adalah kekuatan matanya. Tampaknya mampu menciptakan dunia seperti susunan ilusi. Aura haus darah sangat kuat. Setiap tarikan napasku dipenuhi bau darah. Aku tidak bisa bernapas sama sekali. Heaven Sa mengerutkan kening dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Feng Wuchen berkata dengan serius, ruang ini sangat kuat. Kekuatan ilahi ruang waktu tidak dapat merasakan aura apapun dari dunia luar. Arainya hilang, dan kita tidak dapat merasakan aura apapun dari dunia luar. Transferensi instan dapat hanya digunakan di ruang berwarna darah ini. Ruang ini seperti sebuah domain. Tanpa kekuatan yang cukup, kita tidak bisa keluar. Tidaklah memalukan untuk mati di tangan binatang purba yang begitu menakutkan. Heaven Sa tampak sangat optimis. Binatang purba itu terlalu kuat dan mendominasi. Seekor binatang buas kuno yang besar muncul dari udara tipis di ruang berwarna merah darah. Permukaan binatang buas itu terbakar dengan api ungu. Api ungu. Feng Wuchen terkejut. Bayangan genangan darah yang berubah menjadi ungu muncul di benaknya. Feng Wuchen tiba-tiba menyadari. Dia berpikir dalam hati, air ungu adalah api ilahi. Aku tahu. Binatang purba itu menggunakan tubuhnya untuk menutupi api dewa. Saat menyerang, api dewa akan muncul. Pantas saja danaunya berubah menjadi ungu. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Mata merah binatang itu menatap Feng Wuchen. Tubuhnya yang besar menyusut dengan kecepatan yang terlihat. Akhirnya, ia menjadi binatang seukuran manusia. Ia menyusut, tapi auranya tidak berubah. Hefen Sa memandang binatang purba itu dengan hati-hati. Binatang purba ini terlihat seperti macan tutul liar dan yang lainnya. Namun, kekuatan mereka sangat berbeda. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Cakar tajam binatang ganas kuno mengembunkan api ungu. Saat ia memainkannya, ia berkata dengan bangga, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah binatang ganas kuno, setan darah kekacauan, binatang ganas kuno yang terkuat. Dari perkenalan diri binatang purba itu, orang bisa mengetahui betapa arogannya Chaos Blood Demon. Iblis darah kekacauan. Feng Wuchen dan Hefen Sa kembali mengernyit. Mereka belum pernah mendengarnya. Tidak banyak orang yang mengetahui keberadaanku. Suatu kehormatan bagimu untuk bertemu denganku. Kamu seharusnya bahagia. Chaos Blood Demon mencibir dengan bangga. Bajingan, mata binatang itu bisa berubah. Perhatikan baik-baik. Surga Sa berbisik. Saya melihatnya. Matanya sangat unik. Saya belum pernah melihat mereka sebelumnya. Itu sangat aneh. Feng Wuchen berbisik. Dia juga memperhatikan perubahan pada mata binatang buas itu. Tuan, sekarang bukan waktunya mempelajari matanya. Cepat pikirkan cara untuk melarikan diri. Embryo pedang mengirimkan suaranya. Melirik ke arah Tian Sa, Feng Wuchen bertanya, Tian Sa, sebagai salah satu pembunuh dewa, apakah kamu punya ide? Tidak. Tian Sa menatap tajam ke arah Feng Wuchen dan berkata dengan tajam, bukankah kamu bilang kamu sudah siap? Dan sekarang. Feng Wuchen menggaruk kepalanya dengan canggung dan tertawa datar. Blutlas Gonvalon. Sebagai artefak ilahi primordial, kamu belum pernah melihat binatang buas ini sebelumnya. Feng Wuchen bertanya. Tuan, ada sesuatu yang tidak Anda ketahui. Artefak surgawi adalah sampah di depan artefak suci. Mustahil bagi mereka untuk bersentuhan dengan binatang buas yang menakutkan ini, kata Panji House Darah sambil tersenyum masam. Aku tidak bisa keluar dari sini dengan kekuatan suci ruang waktu dan translokasi instan. Kekuatanku tidak cukup untuk menembus ruang berwarna darah. Kekuatanku juga tidak sebanding. Tidak ada yang bisa kulakukan. Mengerjakan. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya. Feng Wuchen dan Tian Sha sekarang berada dalam situasi putus asa. Tidak ada jalan keluar. Bocah cilik dari Dewa Naga, aku menyukai kekuatan primordial dan api ilahi milikmu. Serahkan semuanya dan aku akan mengampuni nyawamu, kata iblis darah kekacauan dengan arogan. Sepertinya dia sedang memberi perintah. Saya menolak. Feng Wuchen menolak tanpa ragu-ragu. Tidak apa-apa. Itu sesuai ekspektasiku. Setan darah kekacauan mencibir. Cakarnya yang setajam silet mencengkeram udara. Sebuah kekuatan yang menakutkan dengan paksa menarik Feng Wuchen. Hah. Tian Sha mendengus keras. Dia dengan paksa mengaktifkan kekuatannya untuk memblokir serangan itu, mengabaikan tubuhnya yang terluka parah. Hei, hei, hei. Kamu akan mati dan kamu masih berani ikut campur. Yang lama, kamu pasti lelah hidup, kata Chaos Blood Demon dengan sengit. Ledakan. Of. Chaos Blood Demon menjentikkan jarinya. Dengan ledakan keras, Tian Sha mengeluarkan seteguk darah. Itu adalah serangan tak terlihat tanpa peringatan apapun. Tian Sha. Feng Wuchen berteriak keras. Saya tidak dapat melihat apapun. Saya tidak dapat merasakan apapun. Apa yang terjadi? Tian Sha sangat terkejut. Bocah cilik dari Dewa Naga, sepertinya kamu sangat khawatir dengan kehidupan dan kematian benda tua ini. Sepertinya benda tua ini masih memiliki nilai tertentu. Bukankah begitu? Chaos Blood Demon mencibir dengan mengejek. Pada saat yang sama, dia mencengkeram leher Feng Wuchen. Anda, Feng Wuchen sangat marah. Namun, tidak ada yang bisa ia lakukan. Serahkan kekuatan primordial dan api ilahimu dengan patuh. Jangan paksa aku mengambil tindakan. Untuk sampah sepertimu, aku tidak mau repot-repot membunuhmu. Namun, benda lama ini memang punya hak. Setan darah kekacauan mencibir. Dia meraih udara dengan tangan kirinya dan kekuatan tak terlihat mencengkeram tenggorokan Tian Sha. Binatang purba, aku tidak menyangka kamu begitu hina hingga mengancam keturunan Dewa Naga. Sungguh memalukan. Pada saat ini, cibiran mengejek terdengar. Santong, Feng Wuchen sangat gembira. Dia benar-benar muncul. Tian Sha menghela nafas lega. Sepertinya dia sudah menduga Santong akan muncul. Siapa di sana? Chaos Blood Demon mengerutkan kening dan berteriak dengan dingin. Dia melihat sumber suara itu dengan mata merahnya. Chaos Blood Demon tidak percaya bahwa seseorang bisa menerobos ke dalam ruang berwarna darahnya tanpa dia sadari. Suara orang ini familiar. Dia bisa menerobos ke dalam dunia ilusi mata iblis darah tanpa aku sadari. Dia bahkan bisa menghindari mata iblis darah. Ini menunjukkan bahwa dia sangat kuat. Dia menyembunyikan auranya. Aku tidak tahu seberapa kuat dia. Adalah, pikir Chaos Blood Demon. Suara Santong muncul tanpa suara di ruang berwarna darah. Saudara Feng, kamu baik-baik saja. Santong bertanya sambil tersenyum. Aku tidak, jawab Feng Wuchen dengan susah payah. Sudut mulutnya sedikit terangkat. Feng Wuchen mengetahui kekuatan Santong dengan sangat baik. Dia bisa dengan mudah menghancurkan Chaos Blood Demon. Dengan bantuan Santong, api ilahi tidak dapat lepas. Dia melirik Chaos Blood Demon. Santong berkata, Blood Demon, biarkan dia pergi. Chaos Blood Demon mengukur Santong untuk waktu yang lama. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia berkata dengan kaget, kamu Santong. Bocah cilik waktu itu. Aku tidak percaya kamu masih hidup. Biarkan dia pergi. Aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu bersamamu. Aku masih harus kembali dan membayar tagihannya. Santong merasa tertekan ketika dia mengingat makan malam itu. Santong, dia menyerap api ilahi. Jangan biarkan dia pergi. Feng Wuchen berteriak. Nak, apa menurutmu Santong bisa menyelamatkanmu? Saat aku berkuasa, dia tetaplah sampah. Chaos Blood Demon mencibir dengan jijik. Aku tidak peduli dengan kekuatan Raja Bintang 3. Sampah di masa lalu tidak lagi sama seperti dulu. Chaos Blood Demon baru saja selesai berbicara ketika sosok Santong tiba-tiba muncul di depannya. Kecepatannya sangat menakutkan, dan dia diam. Kecepatan apa? Itu tidak mungkin. Iblis darah kekacauan terkejut.